Sebaik-baik makanan kalian pada saat buka puasa adalah kurma dan sebaik-baik makanan kalian pada saat sahur adalah kurma Kenapa harus kurma? Pertama karena sunnah Nabi SAW Memang kurma sendiri ini mengandung kandungan gula alami yang memang dibutuhkan oleh tubuh terutama pada saat kita membiarkan waktu yang cukup lama tidak mengkonsumsi air ataupun makanan Jadi manisnya itu manis alami Dan kurma ini punya kelebihan dia buah yang bisa bertahan lama di perut untuk membantu mempersiapkan pencernaan yang sudah sekian jam istirahat rasa manisnya dan kepadatannya juga itu sangat bagus Merupakan sumber nutrisi yang sangat bagus komposisinya itu sangat luar biasa mengandung zat besi, kalsium, segala macam hal yang dibutuhkan dalam tubuh itu ada pada kurma Kurma yang paling bagus memang adalah kurma ajwa Memang sunnah Nabi SAW kata Nabi SAW sampai mengkonsumsi ajwa Madinah 7 butir di pagi hari maka dia akan selamat dari racun dan juga sihir Juga memang Nabi SAW mengkonsumsinya Maka ulama sepakat mengatakan ajwa adalah yang terbaik Kalau ajwa tidak ada baru pindah ke kurma yang lain Terima kasih Terima kasih